Game mirip Valorant ini bangkit dari kubur setelah kemarin-kemarin menghilang karena kena tuntut Riot Games. Terus ada juga game ini yang bisa jadi alternatif GTA Roleplay di Android yang bisa dimainkan sama seribu player barengan. Walalalalalala, apakah kita bakalan bahas game-game Android baru lagi nih? Yoi, bener banget. Setelah kemarin saya bahas game Android terbaru yang rilis di minggu pertama Juni, kali ini gilirannya 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu kedua Juni 2024. Artinya kita bakalan bahas game-game Android terbaru yang rilis dari tanggal 8 sampai 14 Juni 2024, walaupun beberapa game di video ini ada juga yang rilis di bulan Mei sih. Dan mohon maaf kalau beberapa game di minggu kedua Juni kemarin, banyak yang statusnya beta test dan belum tersedia di Play Store Indonesia. Anyway, Assalamualaikum dan halo kawan-kawan. Ketemu lagi sama Momoi di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini, dan langsung aja yuk bahas game nomor 1. Sebelum kita bahas game yang bangkit dari kubur ini lebih jauh, saya ada beberapa info yang harus kawan-kawan tau nih. Pertama, Hyperfront 2.0 ini masih dikembangkan sama Netis, dan yap, masih menjadi salah satu alternatif game yang mirip Valorant yang bisa kalian mainkan di HP. Kedua, game ini belum full release ya. Kemarin-kemarin itu masih beta test. Terus ketiga, beta testnya itu terbatas untuk region Cina doang. Makanya bahasanya masih full Cina nih. Dan keempat, kayaknya susah banget buat kalian nyobain beta test game ini, karena buat login itu tuh butuh ID warga Cina, dan itu tuh susah banget nyarinya. Mending berita ini kalian jadikan info aja deh, dan harusnya ini jadi kabar bagus ya, buat kalian yang pengen main game FPS ala-ala Valorant, tapi di HP kalian. Sejauh yang saya pantau sih, Hyperfront 2.0 ini gak ada bedanya sama Hyperfront yang dulu. Paling cuma namanya aja nih, yang nantinya katanya bakalan ganti jadi Project Apocalypse, setelah kena tuntut Riot Games karena menjiplak Valorant. Pertanyaannya, apakah nanti kalau game ini udah rilis global, bakalan kena masalah tuntut-menuntut lagi? Well, kita tunggu aja lah ya. Lanjut ke game nomor 2. Mungkin sejauh yang saya pantau, buat urusan game yang mirip dengan GTA Roleplay yang bisa dimainkan di Android, paling gak ada 3 game nih yang punya potensi banget. Yang pertama itu Grand Criminal Online Sandbox, terus ada One State RP Roleplay Live, dan yang terbaru ya Six Online ini. Apa aja sih yang bikin game ini bisa jadi lebih unggul dibandingkan game-game yang udah saya sebutin sebelumnya? Yang pertama, ukuran map di game ini tuh gede banget. Dari info yang saya dapatkan, ukurannya itu 90x90 km tuh. Wih, kalian muter-muter di mapnya juga kayaknya bakalan keder sendiri karena saking gedenya. Terus mapnya itu menurut saya juga udah didesain dengan baik. Banyak landmark yang bikin mapnya jauh dari kata membosankan. Ada rel kereta api, ada jalan tol, ada pelabuhan, ada airport, dan lain sebagainya. Dan keunggulan yang paling oke menurut saya adalah servernya yang ukurannya itu gede. Katanya bisa nampung sampai seribu player sekaligus secara bersamaan lho. Tapi sayangnya, game ini tuh baru tersedia buat Playstore UK alias United Kingdom. Jadi buat kalian yang tertarik sama game ini, monggo aja ganti Playstore kalian ke region UK dan mainnya pake VPN yang diarahkan ke UK ya. Masuk ke game nomor 3. Walah, game ini tuh menurut saya kelamaan dirilis globalnya. Seinget saya, beta testnya itu tuh udah dari kapan deh? Dan pas itu, menurut saya hype-nya lumayan oke. Pas udah rilis global ini, entah kenapa kok saya ngerasa udah gak terlalu tertarik ya? Atau cuma saya aja yang ngerasa kayak gitu? Anyway, kalo ngomongin gamenya, benernya game ini oke lho. Oke banget malahan. Apalagi kalo kalian penggemar saganya Star Wars. Soalnya di game ini kalian bakalan main game tembak-tembakan kompetitif dengan pake karakter-karakter ikonik dari universe-nya Star Wars. Masing-masing karakter itu punya skill tersendiri, termasuk skill ultimate yang macem-macem. Kalian bisa bayangin game Overwatch, tapi pake karakter Star Wars dan pake sudut pandang orang ketiga. Ya, kayak gitulah kira-kira gameplaynya. Mode gameplaynya juga lumayan kompetitif lho, terutama buat mode ranked-nya. Buat urusan grafis sih, ya gak usah ditanya lagi deh. Udah keliatan cakep dan smooth toh. Jadi, apakah kalian tertarik mainin game ini? Next, kita masuk ke game nomor 4. Akhirnya, setelah beberapa tahun, game yang tadinya hanya rilis buat Apple Arcade di iOS ini, nongol juga di Android dengan status berbayar. Dan please deh kawan-kawan, ini saya kudung ngomongin karena saya ngeliat udah mulai banyak game keren premium yang akhirnya mau dimasukin ke Android dengan status berbayar dan kemungkinan bakalan lebih banyak lagi developer yang mau melakukan hal yang sama nih. Please jangan dibajak ya game yang lagi kita bahas ini. Ya, biar gak bikin developer-developernya itu tuh pada berubah pikiran dan jadi banyak game keren yang akhirnya masuk ke Android kan? Anyway, game Legend of the Skyfish 2 ini adalah game petolangan yang banyak terinspirasi dari The Legend of Zelda yang klasik. Hanya saja, karakter kalian di game ini bersenjatakan pancing dan sabit gede. Petolangan kalian itu tuh bakalan terfokus ke penggunaan dua jenis senjata itu buat menyelesaikan puzzle dan juga buat mengalahkan musuh-musuh yang ada. Beneran deh, gameplaynya itu tuh seru banget. Fast pace gitu. Dan di saat yang sama, puzzle-puzzle-nya terasa cerdas. Hanya saja perlu diingat, game ini lumayan cepat kelar ya. Hanya sekitar 4 jam doang udah bisa kalian tamatin tuh. Tapi tetap aja, 4 jam itu bakalan bikin kalian puas deh sama gameplaynya. Masuk ke game nomor 5 nih. Premis di awal game ini, jujur aja bikin saya tertarik banget. Bercerita tentang dunia post-apokaliptik yang udah dikuasai sama robot-robot AI gitu. Hmm, apakah game ini memprediksi gimana dunia nyata yang entar bisa jadi dikuasai sama AI karena AI sekarang udah berkembang banget kan? Ah, entahlah. Yang jelas, premis itu tuh menarik banget buat saya. Di awal gameplaynya, kalian bakalan ditunjukin pertarungan tembak-tembakan yang intens banget antara manusia melawan robot AI. Dan kemudian, core gameplay utamanya yang lebih ke arah survival bakalan bisa kalian nikmati tuh. Emang sih, mekanik survivalnya itu tuh jauh dari tembak-tembakan yang ditunjukkan di awal gameplaynya. Tapi survival kalian digaminin itu penting karena nantinya bakalan mengarah ke sana juga. Soalnya ceritanya, kalian itu tuh berusaha bertahan hidup dan bikin semacam base camp gitu buat bikin berbagai senjata dan resources yang nantinya kalian butuhkan buat melawan robot-robot AI. Keren toh game ini. Tapi sayangnya, game ini belum rilis global nih. Next, ada game nomor 6. Saya tuh yakin banget pernah bahas game ini dulu. Tapi kok saya cek, game ini tuh baru-baru ini dirilis ya? Dan kayaknya dirilis sama developer yang berbeda nih. Apa ini tuh kayak oper kontrak gitu? Ah, entahlah. Yang jelas, game ini bisa jadi alternatif buat kalian yang demen game bertema sepak bola dan kalian pengen main yang kompetitif gitu. Dan menurut saya, game ini punya potensi banget buat bersaing sama eFootball dan EAFC nih. Soalnya game ini tuh punya fitur yang seabrek-abrek. Ada mode karirnya, ada cutscene buat selebrasi goal, ada transfer pemain. Wess, pokoknya banyak banget lah fitur-fiturnya. Grafisnya juga terbilang oke loh ini. Hanya saja menurut saya, ada 3 kekurangan besar dari game Be A Pro Football ini. Yang pertama, game ini tuh masih pake server Vietnam. Jadi kalau kalian mau download dan mainin, kudu pake VPN Vietnam tuh. Kedua, gamenya masih berbahasa Vietnam. Ketiga, kontrol gamenya masih kerasa delay gitu. Tinggal ganti servernya ke global, nambah bahasa Inggris, terus kontrol dibenerin, dan gamenya dirilis global. Wah, bisa jadi pilihan yang oke banget nih. Masuk ke game nomor 7. Kalau kalian mikir game ini tuh game petualangan pake karakter bola-bola yang gelinding-gelinding doang, kalian salah besar loh. Walaupun emang bener juga sih yang kalian pikirin itu, tapi ternyata gameplay game ini lumayan ribet loh kawan-kawan. Soalnya kalian itu gak hanya ngontrol 1 bola doang buat menyelesaikan tantangan di tiap stage-nya. Ada 2 bola tuh yang harus kalian pake secara bergantian, yang bakalan butuh kalian buat mikirin gimana caranya memanfaatkan 2 biji bola itu. Biji bolanya itu tuh ada yang warna biru dan ada biji bola warna merah ya. Terus ada tombol switch buat mengganti kontrol mengontrol biji bola warna biru atau biji bola yang warna merah. Dan menurut saya, lumayan cerdas nih puzzle dan tantangan di tiap stage-nya. Jadi ya boleh lah game ini kalian cobain. Kapan lagi bisa mainin biji bola biru dan biji bola merah kan? Lanjut ke game nomor 8. Buat kalian penggemar MMORPG dan lagi nyari-nyari game MMORPG yang baru, The Chrono ini bisa jadi pilihan yang oke banget. Apalagi game ini sekarang baru masuk fase beta test loh. Dan sebagai beta tester, kalian bisa nyobain gimana game yang pake style grafis dan desain karakter ala-ala anime ini. Kalo buat gameplaynya sih, benernya ya masih generic kayak game MMORPG kebanyakan lah ya. Mekanik gameplaynya itu action RPG dengan penggunaan skill yang tergantung kelas atau role yang kalian pilih nantinya. Selebihnya ya wis, kayak game-game MMORPG lain. Kalian bakalan lebih banyak menjalankan quest dan bisa PvP lawan player lain juga tuh. Boleh juga sih game ini buat kalian cobain. Walaupun kalo buat saya sih, wah ya saya udah enek sama game MMORPG. Oh ya, buat download file beta testnya, kalian bisa cek link di pin komentar aja deh. Soalnya beta test game ini tuh gak tersedia di Playstore. Dan kalo kalian emang beneran tertarik, saran saya sih cepet-cepet aja deh downloadnya. Karena saya gak tau beta testnya itu tuh kelarnya kapan. Masuk ke game nomor 9. Satu hal yang harus kalian tau tentang game ini adalah gamenya itu tuh berat. Bukan karena ukurannya yang gede atau grafisnya yang wah banget atau fitur yang seabrek yang bikin gamenya jadi kompleks dan berat. Tapi menurut saya gamenya itu kurang dioptimasi aja gitu loh. Anyway, Magemon ini adalah game petulangan RPG dengan setting dunia yang luas. Hampir berasa kayak open world, tapi ternyata bukan open world. Mungkin lebih cocok disebut semi open world kali ya. Nah, kalian itu bakalan pake karakter-karakter humanoid tapi berkepala hewan dan mereka ini punya kemampuan yang unik. Kalian bakalan nyusun karakter-karakter itu jadi formasi tempur kalian tuh. Nah, pas combat sih bakalan auto gebuk tuh karakter-karakternya. Paling kalian hanya perlu mencet pas ngeluarin skill doang tuh. Oke juga lah ya game ini sebenernya. Grafisnya pun terbilang cakep dan colorful kan. Tapi ya itu tadi, kurang dioptimasi doang nih gamenya. Dan terakhir ada game nomor 10. Kayaknya game ini bakalan cocok banget buat kalian suka sama game tembak-tembakan dengan unsur petawalangan gitu ya. Jadi ya pokoknya bukan game tembak-tembakan yang kompetitif gitu. Dan yap, game ini bisa dimainkan secara offline. Tapi yang saya heran, developer gamenya tuh kayak typo gitu salah nulis judulnya. Harusnya zona research kali ya, bukannya zona research. Anyway, di game ini kalian bakalan berpetualang di sebuah area yang setelah saya cari-cari tahu adalah zona exclusion atau zona pengasingan yang dijaga sama tentara. Nah, kamu tuh berusaha kabur dari zona itu, tapi kudung alahin para tentara yang ternyata nggak gampang. Secara nggak langsung, kalian bakalan dipaksa buat mengeksplorasi area itu buat ngumpulin berbagai macam item supaya kalian itu bisa punya senjata yang lebih kuat dan peluru yang cukup buat kabur. Boleh juga kan ya game ini? Tapi sayangnya gamenya masih berbahasa Rusia nih. Baiklah, itu dia tadi 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di Miko ke-2 Juni 2024 versi Momoy Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di-like, komen, share, dan di-subscribe. Wassalamualaikum, Momoy Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Dadah-dadah! Sub indo by broth3rmax